Dia pelaku seks bebas, dia diwawancarai di ujung kematiannya, supaya jadi berkat bagi kalian yang masih hidup, dia bilang. Dia terhadap diagnosa HIP, seks bebas HIP, orang yang homo banyak HIP, yang laki-laki dengan laki-laki. Dan dia di ujung kematiannya, dia direkam, dia memberikan satu statement, dia nangis. Aku menyesal, aku menyesal melakukan seks bebas. Ini pemberitahuan kepada kalian yang masih tidak kena HIP. Saya sudah melakukan hubungan seks dengan banyak wanita. Dia bersaksi, tidak sebanding nikmat yang kulakukan itu, dibandingkan derita yang kualami. Di ujung kematiannya, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan AIDS, yang daya tahan tubuhnya makin turun. Dan digerokoti semuanya, bolong-bolong semuanya, bolong-bolong, dia masih bisa mampu. Tidak sebanding, tidak sebanding akibatnya dengan apa yang kunikmati. Kalau lah aku tahu, aku tidak lakukan itu. Tuhan mengampuni dosanya? Betul. Tapi akibatnya harus ditanggungnya, HIP, AIDS, dan mati. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Pesan moral padamu, tinggalkan percinaan. Tinggalkan percabunan. Tinggalkan pornografi yang ada di handphonemu, anak muda, anak gadis. Jangan ganggu suami orang. Jangan melakukan hal-hal pencobaan, kau masukkan anak laki-laki ke kamar kosmu. Jangan. Kau tidak hebat. Jangan berdua-dua dalam kamar atau di mobil. Lawan jenis berdua-dua dalam tiga menit. Hormon seksponai. Jangan. Jangan. Jangan.